Intro Selamat malam pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu malam Anda Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya Bersama saya Yurita Melani, berikut catatan redaksi Marak Prostitusi Online Puluhan PSK Diamankan Informasi pertama pemirsa seorang kakek dan wanita muda kepergok tim operasi pekat Polda Jambi sedang berduaan di salah satu kamar hotel Dalam operasi pekat pada Jumat malam ini setidaknya 17 orang pria dan wanita diamankan Intro Seorang kakek dan wanita muda tercaring razia operasi pekat Polda Jambi saat sedang berduaan di salah satu kamar hotel di kawasan Handil Jaya, Kecamatan Celutung, Kota Jambi Keduanya tak bisa menunjukkan bukti pernikahan sehingga harus digirim polisi Dalam operasi pekat ini tim Polda Jambi menyisir satu persatu hotel Melati di Kota Jambi Polisi kembali menjaring empat pasangan mesum yang rata-rata masih berusia remaja di hotel lainnya yang berada di kawasan Jalan Muhammad Yamin, Lebak, Bandung Selain itu petugas juga memergoki tujuh orang pemuda yang terdiri dari lima pria dan dua wanita dalam satu kamar Selain itu petugas juga menjaring dua wanita muda yang sedang menunggu pelanggan Mirisnya salah seorang wanita tersebut diketahui sedang dalam kondisi hamil Petugas juga menemukan alat kontrasepsi di dalam kamar tersebut Setelah menjaring kamar hotel, mereka langsung dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pendataan dan diserahkan ke pihak keluarga masing-masing Kasudit Renakta di Treskrimung, Polda Jambi, Angka BP Kristian Adi Wiwawa mengatakan operasi pekat ini dilakukan untuk menjaga situasi kamtip mas di Kota Jambi Ia menjelaskan dalam operasi ini pihaknya turut mengamankan anak yang masih di bawah umur sehingga pihaknya akan melidiki lebih dalam apakah terjadi eksploitasi anak yang dapat disangkakan pendatuk dana Ada empat penginapan ya, empat penginapan yang kita lakukan kegiatan razia Ini razia ini bentuknya adalah gabungan Dalam rangka mencegah adanya penyakit masyarakat Nah dari empat tempat tersebut kita mengamankan tujuh orang Tujuh orang ya, tujuh belas orang Dari tujuh belas ya, dari tujuh belas tersebut ada lima pasang yang kita temukan Nah ini masih kita interogasi terkait adanya hubungan dari pasangan tersebut Ya betul, nah ini masih kita dalami ada satu yang kita amatkan dalam polisi hamil Ada anak di bawah umur ada tiga orang Banyaknya ini belum kita dalami apakah dari yang tiga orang ini ada unsur eksploitasi atau bukti penuhnya Kalau itu nanti ada unsur tidak menutup kemungkinan tidak akan melakukan proses bidang Sementara itu pemirsa, tujuh pasangan bukan suami istri terjaring razia operasi pekat Polda Jambi pada Sabtu 20 November malam Semua pasangan yang tak bisa menunjukkan bukti pernikahan itu langsung digiring ke Polda Jambi Sabtu malam tim operasi pekat Polda Jambi kembali menyisir kamar kos dan hotel melati di kota Jambi Hasilnya petugas kembali mengamankan tujuh pasangan bukan suami istri dari masing-masing kamar di MCS Hotel Dan Lumajan Kos di kawasan Palmerah dan V Hotel di kawasan Simpang Ribokota Jambi Pasangan yang tidak bisa menunjukkan bukti pernikahannya langsung dikiring ke Polda Jambi Kesubdi Trenakta di Treskrimung Polda Jambi, AKBP Christian Adi Wibawa mengatakan Pasangan yang terjaring tersebut didata petugas dan diberikan sanksi wajib lapor Dalam operasi pekat tersebut polisi juga mendalami kasus prostitusi online Dan jika ditemukan bentuk-bentuk pidana dan eksploitasi, polisi akan menindak lanjuti Operasi pekat sudah saya sampaikan bahwasannya untuk melakukan pencegahan Ataupun penindakan terhadap penyakit masyarakat Kemarin sudah kita amankan tujuh pasang Tujuh pasang yang tidak ada ikatan pernikahan Itu TKP yang berpasang itu di Hotel B Kemudian dua pasang di MC dan satu pasang di Rumajang Nah kegiatan-kegiatan ini kemarin kita didukung dengan selain kesatuan kita Polda, itu dengan Pol PP Kota yang melekat di sana Kemudian kegiatan-kegiatan juga kita bagi kelompok Untuk wilayah kota dan wilayah luar kota Masih dalam hukum Kota Jambi Dalam penindakan tersebut Sudah kita lakukan identifikasi terhadap penyakit masyarakat tersebut Selain kita juga melakukan pengendalian-pengendalian Bungli dan premanisme Ya pemirsa dua orang pria dan satu wanita muda Digerbek petugas operasi Pekatpol dan Jambi Di Hotel Tepian Angso Talang Banjar Pada Senin 22 November malam Polisi terpaksa menjebol pintu kamar hotel Karena ketiga nyata kunjung membuka pintu Petugas terpaksa menjebol kamar hotel Tepian Angso Pada Senin malam saat melakukan operasi Pekatpol dan Jambi Petugas dibuat kewalahan Karena satu jam menunggu kamar tersebut untuk dibuka Mereka tak bergeming saat petugas mengetuk pintu kamar Padahal di resepsionis tercatat Bahwa di kamar tersebut sudah dipesan tamu Petugas terpaksa menjebol pintu kamar hotel tersebut Bersama manajemen hotel Karena ditakutkan terjadi tindak pidana lainnya Setelah berhasil menjebol pintu Petugas mendapati dua orang pria sedang asyik Bersama satu orang wanita muda Untuk memastikan kecurigaan Petugas menggeledah kamar dan mengecek urin Tiga remaja tersebut Kepada petugas mereka pura-pura tertidur lelap Dan setelah diselidiki Ketiganya itu terlibat prostitusi online Dimana dua orang pria tersebut Membantu mencarikan pelanggan untuk wanita tersebut Seharga 300 ribu rupiah Panit 1 Subdi 3 di Treskrimumpolda Jambi Ibtu Joshua Adrian mengatakan Pada Senin malam kali ini Petugas mendapati 10 pasangan bukan suami istri Yang mana dua pasangan di tepian angso Dan delapan pasangan lainnya Didapati di Tech Guest House Hotel Di kawasan Pasir Putih Pasangan bukan suami istri tersebut Digiring ke Mampolda Jambi Untuk dilakukan pendataan dan pembinaan Dan akan dikenakan wajib lapor Di hari Senin dan Kamis selama dua minggu Itu kita mengamankan Sepasang bukan pasangan suami istri Kemudian ada Dua orang laki-laki dan satu orang perempuan Di dalam satu kamar Untuk Status mereka sedang didalami lagi Oleh muntah Nanti kami sampaikan lagi Memang ada info seperti itu Tapi nanti kami dalami lagi Untuk kepastian informasi Pemirsa tim operasi Pekat Polda Jambi Kembali mengamankan 9 pasangan mesum Di beberapa hotel melati di kota Jambi Bahkan salah satu hotel yang digerbuk petugas Juga merupakan hotel berbintang Di kawasan Pasar Kota Jambi Selasa malam tim operasi Pekat Polda Jambi Mengamankan 9 pasangan bukan suami istri Yang sedang asik berduaan di kamar hotel Kasubdi Trenakta di Treskrimum Polda Jambi AKBP Kristian Adi Wibawa mengatakan Sebanyak 9 pasangan dan 10 wanita Yang diduga PSK yang sedang menunggu pelanggan Ikut diamankan petugas Di TKP pertama Di Hotel Lestari di kawasan Lebak, Bandung Petugas mengamankan 3 pasangan Sementara di TKP kedua Di salah satu hotel berbintang di kawasan Pasar Petugas juga mengamankan 3 pasangan lainnya Setelah menyusuri satu persatu kamar hotel Selain itu di TKP selanjutnya Tepatnya di Aster Biru Kos Petugas kembali mengamankan 4 pasangan lainnya Dan 10 orang pria dan wanita Yang diduga PSK yang sedang menunggu pelanggan Kedatangan petugas pun membuat penghuni kos ketakutan Hingga berhamburan untuk bersembunyi Di rooftop in the kos tersebut Dari lokasi ini Petugas mengamankan salah satu wanita Di bawah umur yang saat ini masih didalami Keterlibatan di dalam dunia prostitusi tersebut Selanjutnya Christian menjelaskan Para pasangan di luar nikah Serta sejumlah orang yang diamankan tersebut Diduga kuat masih bagian dari jaringan prostitusi online Berbasis aplikasi Baik aplikasi micet ataupun tantat Kami dengan tim operasi petugas Masih melaksanakan kelihatan rajia Dengan sasaran penginapan dan miras Dan dibagi Dengan hasil 19 orang yang terjaring Dari 19 tersebut 9 pasangan Kemudian 10 yang 10 pasangan Kepada para pelaku langsung didata petugas Dan diberi pembinaan Serta membuat surat pernyataan Untuk tidak mengulangi hal tersebut Dan dikenakan wajib lapor Polda Jambi akan panggil Sejumlah pemilik hotel di kota Jambi Yang kerap dijadikan sebagai tempat prostitusi Hal ini menyusul dari operasi pekat Yang dilakukan oleh Polda Jambi Maretnya prostitusi online Melalui aplikasi micet Di sejumlah hotel di kota Jambi Membuat Polda Jambi tak tinggal tiap Kasub di Trenakta Di Treskrimung Polda Jambi AKBP Kristian Adi Wibawa Yang turut memimpin operasi pekat Polda Jambi Mengakui bahwa saat ini Dunia prostitusi sudah beralih Melalui aplikasi digital Sehingga jejaringannya ialah orang ke orang Antara PSK dan pelanggan Maka dari itu terhadap prostitusi online ini Polisi masih mendalami Keterlibatan pihak-pihak lain Yang melindungi atau memfasilitasi hal tersebut Kristian mengatakan Tidak menutup kemungkinan Pihaknya juga akan mewanggil pemilik hotel Untuk tindak lanjut Terkait hotel yang dijadikan tempat prostitusi Sudah kita lakukan pemeriksaan Awal ya Oleh pendidik kita Belum ada Terkecuali yang kemarin Yang ada tiga pasangnya Yang dikasih ada Exploitasi di bawah umur Dalam waktu dekat Kita akan lakukan panggalan Pemanggilan Pendalaman terhadap Mungkin resepsionisnya Tidak menutup kemungkinan Tidak menutup kemungkinan Mungkin menutup kemungkinan Kita lakukan panggilan Sekarang ini Tidak seperti Jaman-jaman yang dulu Ya kegiatan-kegiatan prostitusi itu Lebih kenderung kepada media Sehingga Person-person Ya Trafiknya seperti itu Kalau dulu kan Ya Secara Apa Dekat-dekat memahami juga Dikumpulin Kemudian ada Ya pemirsa Tim gabungan Polda Jambi Menemukan belasan kondom Yang masih terbungkus Dan berserahkan Di salah satu kamar hotel Ratu residen Di kawasan Tehok Kota Jambi Petugas menduga Informasi tersebut Telah bocor terlebih dahulu Dan pemirsa Informasi ini Menutup perjumpaan kita Kali ini Mewakili tim redaksi Yang bertugas Saya undur diri Sampai jumpa Jack TV Inspirasi kita Tim operasi Pekat Polda Jambi Menduga informasi Razia yang dilakukan Pada Jumat malam bocor Hal ini dibuktikan Dengan ditemukannya Belasan kondom Yang berserakan Di lantai Dan di meja Di salah satu kamar Yang sudah ditinggal Oleh tamunya Di salah satu kamar Hotel Ratu Residen Di kawasan Tehok Kecamatan Jambi Selatan Dari kondisi Biarnya akan melakukan Evaluasi terkait Jam operasional operasi Pekat Singincai 2021 Sehingga pelaksanaan Dapat dilakukan secara maksimal Kalau itu kita tidak tahu Tapi kita tetap nanti mengatur ulang jadwal Atau perubahan apel Sehingga nanti pelaksanannya lebih bisa maksimal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!